Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa sebagai upaya menggali dan meningkatkan potensi kreativitas mahasiswa dalam berinovasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menggelar workshop pelatihan tips menulis proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM secara virtual. Terima kasih. Fakultas Hukum UM Palembang. Kegiatan yang menjadi bagian dalam mendukung kebijakan MBKM di UM Palembang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Acara tersebut diikuti sebanyak 300 mahasiswa dan turut dihadiri Nur Husni Emilsen, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Wakil Dekan, dan Kapro di Ilmu Hukum Yudhistira. Nur Husni Emilsen mengatakan tugas dari perguruan tinggi di era globalisasi saat ini bukan hanya mencetak dan menjadikan mereka sarjana saja. Namun lebih luas dari itu, perguruan tinggi harus menjadikan alumninya memiliki kreativitas. Bukan hanya mencetak dan menjadikan mereka sarjana saja, namun lebih luas dari pada itu, perguruan tinggi harus menjadikan alumninya memiliki kreativitas. Sehingga mereka tidak terpatu dengan tersediaan yang ada, mereka harus siap untuk semua pekerjaan, bahkan lebih dari pada itu. Tujuan kegiatan masyarakat, program kreativitas masyarakat, antara lain adalah menghasilkan kreativitas masyarakat untuk yang pertama, menyampaikan serta membuangkan ide masyarakat, baik dalam bentuk tulisan maupun karya lainnya yang berguna bagi masyarakat. Yang kedua, dan yang paling besar tempatnya adalah menjadikan kreativitas yang umur, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, dan berdaya saja. Yang ketiga, untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat, wira usaha untuk mengembangkan kesalahan lebih dini dan tergimpi. Yang keempat, menangani permasalahan pengganturan yang menghasilkan penggantaran terbuat dari kalangan sarjana. Bapak Ibu yang berbahaya. Ia juga menambahkan workshop pelatihan menulis proposal PKM untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat, berwira usaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing, dan menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Rian Zaputra, memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.